Intro Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran menghadiri sekaligus membuka pencatatan museum rekor dunia Indonesia prosesi tradisi Mangenta dengan peserta terbanyak di Bundaran Besar Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Mei 2022 Dalam rangka hari jadi yang ke-65 tahun Provinsi Kalimantan Tengah mencatat torehan rekor baru Bin Murdi pada tradisi Mangenta dengan jumlah peserta terbanyak Adapun pada kesempatan itu Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam sambutannya saat membuka kegiatan Mangenta menyampaikan Apresiasi atas diselenggarakannya pencatatan museum rekor dunia Indonesia Murdi pada tradisi Mangenta dengan peserta terbanyak tahun 2022 ini Gubernur menjelaskan kegiatan ini merupakan event pelestarian warisan budaya kuliner Kalimantan Tengah Mangenta merupakan proses mengolah bahan dari padi menjadi kenta dan ini merupakan warisan kuliner khas Kalimantan Tengah sebagai kearifan lokal Terwujudnya kolaborasi bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terutama generasi muda yang dituntut senantiasa belajar di sekala bidang guna mempersiapkan diri menjadi masyarakat yang berkualitas di bidang masing-masing sehingga pada saatnya nanti mampu menerima estafet pembangunan bangsa Ia juga berharap melalui kegiatan ini dapat mampu menggugah masyarakat bisa lebih mengenal kuliner khas daerah Kalimantan Tengah dan kemudian ada upaya untuk mengembangkannya menjadi aneka varian sehingga kuliner kenta bisa menjadi kuliner modern yang digemari semua orang termasuk generasi milenial Dari Kota Palangkaraya, Fartuari Rakyatno melaporkan